Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini kan Kita sedang berada di tepi hutan ya Setelah muter-muter ke sana kemari Akhirnya kita menemukan satu rumpun Pohon congkok Buah congkok ini ya tuh Atau yang biasa disebut juga Buah nyongkok Atau molineria Kapitulata Malum hecaannya begitu kan Konon katanya ini kan Buah congkok, pohon congkok Ini memiliki banyak sekali manfaat dan hasil Bagi kehidupan manusia Sekarang kita cek saja ya Beberapa hasil buah congkok Tuh Ini bunganya ya Kebetulan yang disini warnanya kuning Warnanya kuning Kalau sudah tua Buah dalamnya hitam Ini coba kita lihat ini udah tua belum Tuh Ini buahnya bisa dimakan kan Cuma jangan kebanyakan Oh ini belum matang nih masih keras Jadi kalau pas misalnya agan-agan Tersesat di hutan Kehabisan makanan Maka alternatifnya itu bisa makan Buah nyongkok Tapi udah tua ini tuh Bicinya udah hitam Kayak ada lendirnya gitu Rasanya biasa sih Cuman Kalau pas darurat aja Tuh ya Tuh Buahnya di atas nih Kalau yang buahnya di bawah Dia marasi Kita gak nemu buah marasi tuh Pokoknya Nah Lalu diantara sekian banyak Hasil buah congkok itu Yang pertama itu untuk penurun demam kan Jadi cara memanfaatkan pohon congkok Untuk penyakit demam itu adalah Cairan infus jadi daun Ujung batang dan akar Jadi ini daunnya nih Ini daun congkok Direbus bersama batang akarnya Ini nih Ke bawah Cabut Kemudian direbus Nah airnya itu buat air infus Menurunkan demam Yang kedua Menambah nafsu makan kan Jadi kalau Agan-agan Kurang nafsu makan Bisa dengan cara Makan buah congkok secukupnya ya Jangan banyak-banyak Ini coba ini ada yang matang gak Wah belum Belum ada yang matang Kenapa buah congkok ini itu Bagus buat menambah nafsu makan kan Karena buah congkok ini itu Mengandung kurkulin Zat kurkulin ya Yang merangsang nafsu makan Selanjutnya yang ketiga Untuk mencegah dehidrasi nih Karena kadar air yang berada Di dalam buah congkok itu banyak Sehingga bisa dimanfaatkan Untuk mencegah dehidrasi Ketika kita tersesat di hutan Misalnya ya Yang keempat Itu untuk diuretik Itu jika Agan-akan itu Mengalami gangguan Ketika buang air kecil Maka akan-akan itu Bisa merebus bunga Nah ini bunganya nih Agan-akan potong segini Tek Gitu kan Kemudian direbus bersama akarnya Karena akan cabut itu Ambil akarnya direbus Itu supaya nanti Kondisi buang air kecil kita itu Menjadi normal dan sehat Yang keempat itu Umbut pohon Itu biasa dimasak Jadi umbut pohon itu ini nih Misalnya ini Ini yang masih muda nih itu Ambil yang masih muda keras Itu nanti buat dimasak Itu kalau banyak kan banyak nanti Ini biasanya itu banyak Ini cuma satu rumpun kayak gini Kalau pas kebetulan banyak Wah bisa Bisa puluhan meter istirahatnya itu Penyebalannya ya Itu daunnya itu Buat bungkus Nah daunnya itu bisa buat bungkus makanan Bungkus tempe Atau yang ketujuh itu Buat bungkus besek Kalau berkat itu bisa ya Nah itulah Beberapa manfaat Dan khasiat dari buah Congkok dan pohon Congkok ya Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita sekalian Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Untuk terus Mengikuti Tentang Keajaiban Alam semesta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton